Pemisah, jajaran Satreskrim Pores Cianjur menangkap pelaku pedofilia radu paksa sekaligus pembunuhan seorang anak. Dan pelaku yang berinisial S ditangkap di tempat persembunyiannya di Pringsewu, Lampung. Selama 6 bulan buron, akhirnya tersangka pelaku pedofilia diringkus jajaran Satreskrim Pores Cianjur. Pelaku berinisial S ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Bandar Lampung. Penangkapan tersangka diawali adanya temuan mayat manusia diduga seorang bocah perempuan yang sudah menjadi kerangka atau tulang belulang di kawasan Pantai Ranca Eco, Kampung Cikakap, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Agrabinta pada 27 Juli 2023 lalu. Hasil penyelidikan polisi tulang belulang mayat bocah perempuan tersebut diduga dibunuh setelah sebelumnya diduda paksa pelaku. Dari berbagai barang bukti dan keterangan pelaku, tindak pidana kekerasan anak itu mengerucut kepada tersangka S. Polisi pun memburu pelaku hampir 6 bulan hingga akhirnya berhasil ditangkap di Kampung Camping, Kecamatan Pringsewu, Lampung. Menurut Kapolres Cianjur AKBP Azari Kurniawan, selama ini pelaku bersembunyi di sekitar lokasi penangkapan di sebuah gubu. Modus yang digunakan pelaku diawali saat korban pulang sekolah. Korban kemudian bermain dengan teman-temannya. Tersangka rupanya tertarik dengan korban, lalu korban diajak ke pesisir Pantai Ranca Eco, Desa Cikakap, Kecamatan Agrabinta. Tersangka kemudian memperlihatkan video-video porno kepada korban. Kemudian korban diperkosa oleh pelaku, korban berupaya meronta dan pelaku mencekik korban hingga akhirnya tewas. Kasus pembunuhan atau tidak-tidana melakukan kekerasan terhadap anak yang membuatkan matinya anak tersebut disertai dengan tidak-tidana pembunuhan di dauli. Jadi, Alhamdulillah setelah kurang lebih 6 bulan, kita cari-cari pelakunya. Gimana pada saat itu, sekitar 3 Kamis, tanggal 27 Juni 2023, kita dibuatkan dengan perempuan kerangka, juga anak-anak, perempuan, di DKP, yaitu sekitaran Mantai Ranca Eco, Kampung Cikakap, Desa Tanyung Sari, Kecamatan Agrabinta. Tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI No. 35-2014 atas perubahan Undang-Undang RI No. 23-2002 tentang perlindungan anak dan pasal 285 KUHP dana dengan ancaman hukuman maksimal bisa seumur hidup atau 20 tahun penjara.